Fajar menyingsing di pertambangan emas dan tembaga San Jose di utara Cili. Ketiga puluh tiga pekerja tambang yang selama dua bulan lebih terperangkap di bawah tanah, sekarang telah selamat naik ke atas. Semua keluarga, pekerja penyelamat dan para penyiar kini siap untuk pulang ke rumah. Keluarga petambang menyiapkan makan pagi bersama terakhir kalinya di Kemah Harapan, di mana mereka mengadakan doa-doa selama dua bulan. Setelah perkemahan kosong, Pastor Hafir Soto berkata, iman mereka kuat. Kemah ini dipenuhi oleh orang-orang yang teguh imannya, yang tidak menyerah dari awal, bahkan tanpa tahu apakah mereka hidup atau tidak. Mereka tetap membina iman, tetap kuat dan tak pernah menyerah. Saya tidak melihat anggota keluarga yang menyerah. Ini sungguh contoh untuk kita semua. Namun kini para petambang dan keluarganya harus menghadapi masa depan. Setelah mengalami penderitaan dan mungkin tekanan emosi, mereka yang dulunya tidak dikenal sekarang akan menghadapi banyak hal baru. Di antara banjir hadiah dan undangan, Real Madrid dan Manchester United mengundang mereka untuk melihat pertandingannya di Eropa. Banyak di antara mereka adalah penggemar sepak bola, dan Presiden Chile merencanakan sambutannya di istana di Ibu Kota Santiago.